Anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Imadi Urib selaku salah satu anggota MPR RI kembali memberikan sosialisasi empat pilar kebangsaan di Banjar Penarukan Bantas, Desa Penarukan, Kecamatan Kerambitan, Tabanan. Wakil rakyat sejuta traktor yang akrab di Sapa MU ini sengaja terjun untuk mengingatkan kembali pemahaman nilai-nilai kebangsaan di tengah masyarakat. Kunjungan Kerja Made Urib yang kini masih menjabat sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan membidangi pertanian, lingkungan hidup, dan kehutanan itu disambut hangat oleh tokoh masyarakat bersama kerama Banjar beserta Seketrunetruni STT di Banjar Penarukan Bantas. Pada kesempatan itu dihadirkan tiga narasumber dari kader lumutan PDI Perjuangan yakni IGD Suambe beserta Iwayan Gunadi dan Inyoman Kartike. Salah satu peserta yang juga Ketua STT Putra Satria Iwayan Gede Galang Kusuma Arta mengakui kehadiran Made Urib sangat tepat memberikan pemahaman empat pilar kebangsaan bagi generasi muda. Sosialisasi ini memberikan pembelajaran kembali empat pilar kebangsaan kepada masyarakat. Peserta lainnya, Nimade Rosalia Dwi Adnyani menambahkan sangat terkesan dengan sosialisasi ini agar bisa mengimplementasikan empat pilar kebangsaan dalam kehidupan di masyarakat. Kehadiran Bapak Made Urib menghadirkan ini empat pilar kebangsaan. Menurut kami para pemuda ini menurutkan hal yang bagus atau acara yang bagus di mana kita sebagai pemuda diberikan pembelajaran bagaimana caranya kita untuk mengetahui apa saja empat pilar kebangsaan tersebut. Kehadiran Pak Urib pada hari ini yang di mana beliau sebagai anggota MPR RI jadi sangat berkesan sekali karena kita dapat mengimplementasikan nanti untuk empat pilar yang disosialisasikan hari ini dalam kehidupan bermasyarakat. Panitia karir lanpemelas pasan Saren Gong Banyar Penarukan Bantas Igu Stiputu Sujana menyampaikan Made Urib sangat rajin turun ke tengah masyarakat bahkan kali ini menanamkan pemahaman empat pilar kebangsaan. Selain itu juga selalu mendukung dan memberikan bantuan bagi masyarakat. Karena itu berkaitan dengan karya kali ini juga berharap mendapat kembali dukungan Made Urib yang telah terpilih sebagai anggota DPR RI selama lima periode dengan perolehan suara terbanyak Dapil Bali dan Rengking Ketujuh Nasional. Sementara itu klien banjar penarukan bantas Igu Stiputu Sujana Putra mengucapkan terima kasih atas kehadiran Made Urib yang telah lama ditunggu-tunggu masyarakat. Pihaknya berharap sosialisasi ini diikuti dengan baik sehingga bisa mengamalkan nilai-nilai empat pilar kebangsaan. Untuk kehadiran Pak Made Urib, dengan adanya sosialisasi ini mudah-mudahan masyarakat di tiang lebih mengerti dan lebih bisa menjalankan tentang sosialisasi empat pilar kebangsaan. Di sisi lain Made Urib mengungkapkan bertatap muka untuk menyebarkan kembali pemahaman empat pilar kebangsaan ke seluruh lapisan masyarakat sampai ke pelosok desa seperti di banjar penarukan bantas. MU menyadari semuanya dipastikan telah memahami empat pilar kebangsaan yakni Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bineka Tunggal Ika sebagai semboyan negara yang harus dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu nilai-nilai kebangsaan ini tidak bisa hanya diomongkan saja namun harus bisa diterapkan sebagai perilaku masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka sasaran dari sosialisme pilar kebangsaan ini adalah seluruh lapisan masyarakat, seluruh elemen bangsa, seluruh warga negara, baik itu ormas, kemudian juga kelompok-kelompok, baik itu komunitas, kemudian juga ormas kemudian dan lain sebagainya. Karena itulah dikatakan semua elemen masyarakat harus disasar, terutama generasi muda yang akan menerima tongkat estafet kepemimpinan ke depan. Apalagi sosialisasi empat pilar kebangsaan ini digagas oleh mantan ketua MPR RI, Almarhum Taufik Gemas, akibat menyadari adanya ancaman bangsa dan negara, baik yang datang dari dalam maupun luar negeri. Ia juga berharap generasi muda ini bisa kembali membaca buku yang sudah dibagikan agar bisa mengingatkan kembali untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai empat pilar kebangsaan ini di tengah masyarakat.